Nih, warnanya kayak gini, kalo misalnya pake full lips, udah tau lah ya, ini maksudnya warna aku banget Kayak gini, ini adalah shade aku Jujur, ini dengerin aja ya, kalo aku suruh beli dua shade ini, langsung aku masukin ke make up aja aku Lucu banget Ini aku masukin ke favorite aku, nanti di akhir aku rankingin semuanya ya Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Delia, dan ku kamu baru disini Welcome, jangan lupa subscribe Di video kali ini, aku mau review and swatches requestan kalian, Pixi Lip Mousse yang baru Aku udah punya 6 shades lengkap, dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Terus aku bandingin juga sama Maybelline First Saddle, favorite kita semua Nanti ya ditonton sampe akhir aja ya Tapi tenang aja, di setiap video aku selalu ada timestamp Kalo misalnya kalian mau skip, gak apa-apa, skip aja Tapi kalo gak skip, juga dulu Oke, 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 oke Semuanya kita ke swatchesnya, sekarang kita bahas dulu produknya Harganya berapa, Karatu? Ceki, ceki, ceki Harganya segini ya, terus kalo mau beli, linknya udah aku taruh di bawah Jadi kalian gak perlu ribet-ribet nyari Isinya 4 gram, dan aku suka banget sama packagingnya Bentar, nih, jadi kalo kalian beli, packagingnya tuh kayak gini Ada dus luarnya, dan ada packaging benerannya Muluk warna packaging sama asli di bibirnya tuh lumayan akurat Jadi kalo misalnya kayak mau blind buy, itu gak apa-apa banget Akurat kok, gitu Ini packaging dalemnya, aku suka sih Ketika mayoritas lipstick yang aku review tuh kayak plastik-plastik itu Dia tuh, mungkin plastik ya, aku gak tau Tapi feel luarnya tuh, apa ya namanya, aku gak tau Tapi dia kayak gini, semoga kalian ngerti ya Nih, kayak gini, enak banget dipegang Terus ini aplikator ya, standar Nge-cover bibir hitam gak, yes Ada wanginya gak, ada Wanginya lumayan, tapi aku tuh sensitif sama wanginya guys Wanginya lumayan, tapi gak sampe kayak, aduh gue sakit kepala tuh, enggak Feelnya kayak pasir gak, enggak, enggak kayak pasir guys Terus apa lagi? Transfer gak? Nah, ini bersih Ntar Ini selalu aja aku tertepin aja ya Nah, sebenernya ada sedikit kayak gini Kenapa? Karena dia lip mousse ya guys Jadi dia tuh bukan lip matte yang stay nempel gitu, enggak Tapi dia tuh lip mousse, jadi aku udah expect sih Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Ini dia warna asli bibir aku, jadi bibir aku itu pucat dan pinggirannya gelap ya Sekarang kita langsung masuk ke swatchesnya Shade 01, Crowd in Red Ini warnanya, warnanya tuh kayak merah kuning gitu ya Pake dulu Oke, nah ini dia Shade 01, Crowd in Red Kalau misalnya dipake full lips, warna dia itu merah kuning Ini keliatan banget sih, ini warna merah kuning guys Dan ini bikin seger banget Kalian liat? Kayak merah putih Indonesia aku Nih, aku tuh suka karena dia tuh bukan tipikal red lipstick yang ngasih efek mature Tapi jadi cerah banget demi deh tuh Ya gak sih? Ada temen aku yang nyariin red lipstick Udah aku rekomen kamu yang shade ini Karena lucu banget Lucu banget Kayaknya aku berani deh pake ini setiap hari, jujur Bagus! Oke, oke, oke Sekali lagi, ini dia Shade 01, Crowd in Red Don't move, shade berikutnya Shade 02, Busiest Maroon Ini warnanya, warnanya tuh maroon Gak ada kata-kata lain selain maroon Tuh Awalnya ya pas aku swatches di tangan, aku tuh agak takut Soalnya warnanya tuh kayak berani banget Dan ternyata pas dipake, oke juga nih gitu Ini dia Shade 02, Busiest Maroon Kalau misalnya dipake full lips, kalian bisa liat warnanya maroon Kalau buat aku, ini biasanya cocok itu dipake sama outfit hitam Sekarang-kurang aku lagi pake kaos putih ya Ini buat night time look biasanya Buat malem-malem Buat baju hitam gitu Sekali lagi, ini dia Shade 02, Busiest Maroon Temu Shade berikutnya Shade 03, Calm in Rose Ini warnanya, warnanya tuh agak balance antara orange sama pinknya Ini dibandingkan Maybelline Fresnel Yang kalo kalian liat, orangenya tuh lebih keluar Warna dia tuh lebih balance gitu Jadi sebenernya mereka gak mirip-mirip banget Sudah jadi ya Oke, jadi ini dia Shade 03, Calm in Rose Kalau misalnya dipake full lips, kalian bisa liat ini warnanya aku banget sih Sebenernya dia tuh udah aku bandingin sama Maybelline Fresnel Jadi warnanya tuh gak tok sama ya guys Jadi ada perbedaan, warna dia tuh lebih deep gitu Dan lebih ke warna rose gitu Kalo misalkan yang Maybelline Fresnel tuh, orangenya lebih keluar Keliatan kan tuh Cuman ini warnanya bener-bener aku banget Dan, eh dia lucu sih Ini aku masukin ke favorite aku Nanti di akhir aku rankingin semuanya ya Tapi sekali lagi, ini dia Shade 03, Calm in Rose Kita mau shade berikutnya Shade 04, Relaxing Pink Ini warnanya lebih ke kayak bright orange gitu Ini dibandingkan Maybelline Fresnel yang lebih muted Dia tuh lebih seger, lebih bright gitu ya warnanya Kita pake Dia adalah shade pertama yang aku ambil dari koleksiku Warnanya kayak gini, kalo misalnya pake full lips Udah tau lah ya, ini maksudnya warna aku banget Cuman, apakah dia mirip 100% sama Maybelline Fresnel? Itu tuh enggak Nah ini perbandingannya sama Maybelline Fresnel Kalo misalkan liat, warna dia tuh lebih ke peachnya yang keluar Tapi Maybelline Fresnel itu lebih ke orange menurutku yang keluar Jadi warnanya tuh lucu sih Tapi gak 100% mirip ya Tapi ini adalah warna yang biasa aku pake Dan kenapa dia adalah yang aku taro di makeup pouch aku pertama kali Dari koleksi Pixie Mousse ini Look ke muka tuh youthful atau muda Kayak gini Ini adalah shade aku Sekali lagi ini dia shade 04 Relaxing Pink Kita move shade berikutnya Shade 05 Peacefully Brown Ini warnanya coklat kuning gitu Gak ada pinknya sih menurutku Ini dibandingkan sama Maybelline Fresnel di bawahnya Nah ini adalah warna ombre guys Tuh Warnanya tuh coklat Coklat kuning gitu ya Wait a minute Ternyata dia pake sendiri juga gak lucu Oke udah selesai Jadi tuh pas diswatch di tangan Warnanya kan kayak gini ya Jujur kalo warna kayak gini di aku tuh Bagusnya tuh buat base ombre Ternyata pas di bibir enggak guys Bahkan dia tuh mau cover pinggiran bibir hitam aku tuh bagus banget Tapi nanti kita coba ombre ya Sama yang ini Yang gelapnya Ini rankingnya gimana ya Dia nomor 3 Sekarang aku cobain tumpuk Pake yang ini shade 02 Weasiest Maroon Kita coba sedikit dulu Rendingan warnanya segitu Lucu Lucu ternyata Oh no Kalian harus membeli 2 warna ini Jujur ini dengerin aja ya Kalo aku suruh beli 2 shade ini Nomor 02 Dan juga 05 Kalian berdua wajib ada Langsung aku masukin ke makeup Pau campur Lucu banget Sekali lagi ini dia Kalo di ombre Sebenernya ini ombrenya agak kebanyakan innernya sih Tapi ini masih lucu banget Kita masuk ke shade berikutnya Shade 06 Enjoyable Fuchsia Ini warnanya super shocking pink Fuchsia banget Shocking Shocking Dia yang paling shocking diantara ini semua Di tangan jujur dia agak shocking pink sekali Di bibir juga sepertinya iya Oke nah ini dia Enjoyable Fuchsia Kalo misalkan dipake full lips Kalian bisa liat warnanya Fuchsia Warnanya Fuchsia Terus warnanya lumayan shocking Dan dia adalah warna yang paling terang Di koleksi ini Jadi pinggiran bibir aku tuh keliatan ungu gitu Kalo keliatan Keliatan ya Ini bukan shade yang biasa aku pake Jujur cuman kalo misalnya kalian suka Fuchsia Inilah warnanya Sama ini tuh sedikit ngingetin aku Sama Maybelline yang Final Ink Yang Koi Tapi Koi itu agak mau Gitu ya Agak pink ungu Nah ini tuh Fuchsia nya beneran Fuchsia Jadi gak ngingetin dong ya Gak tau Oke sekali lagi Ini dia Shade 06 Enjoyable Fuchsia Oke that's all for this video Semoga video bermanfaat And as always Kalo misalkan suka videonya Jangan lupa like Subscribe Dan like semua video apalagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye bye